hai 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 Sobat YouTube semuanya ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita cece multimedia channel dimana channel ini merupakan channel yang berisikan tutorial-tutorial seputar ilmu komputer dan IT ya untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial yaitu pemanfaatan dari fitur hyperlink atau menu hyperlink pada Microsoft Office Excel Oke sebelum video ini dimulai jangan lupa teman-teman bantu saya dukung channel ini dengan mencari atau tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya Oke kita mulai buka untuk Excel nya Oke ini Microsoft Office Excel kebetulan saya memakai Excel yang versi tahun 2010 ya Oke teman-teman untuk eh menu Hai hyperlink itu sendiri berada di menu insert ya Nah yang ini insert kemudian untuk hyperlink nya ada di sebelah kanan nah ini untuk kena hyperlink nya Hai Oke kita mulai untuk pengerjaannya saya akan berikan satu buat contoh kasus kita akan membuat biodata siswa biodata siswa perkelas ya jadi ada siswanya nanti ada siswa kelas 10 kelas 11 kelas 12 ya kebetulan saya pakainya data untuk tingkat SMA SMK tuh misalkan kelas 10 kelas 11 kelas 12 nanti teman-teman bisa kelas 1 kelas 2 3 4 sampai 6 untuk yang SD gitu kan Oke untuk sekarang saya akan coba buatnya untuk yang level SMA SMK kita buat disini data siswa kemudian untuk dibawah sini saya akan buat untuk tombol ya saya akan pakai tombol tombolnya teman-teman bisa memakai save ya yang ini nah yang ini untuk save kemudian disini teman-teman pilih eh tombol yang kotak ini klik nah kemudian kalau misalkan sudah selesai kita buat disini Hai Nah kita buat disini untuk tombol kotaknya Hai persegi panjang supaya agak Hai besar kemudian eh format ya yang ini Hai format kita pakai format yang paling bawah yang ini supaya eh bentuknya seperti tombol Hai nah kemudian disini saya akan Hai meng-input Hai meng-inputkan tulisan ya membuat tulisan dengan cara klik kanan kemudian disini ada editek nah teman-teman tulis disini misalkan Hai 10 Hai saya pakai format jurusan saya sendiri tkj1 Hai kemudian di bisa disini dibesarkan ini kita besarkan dulu supaya kelihatan nah seperti ini kemudian kita warnanya ganti Hai kita ganti menjadi warna hitam nah sudah satu ya kita copy kan ke bawah kita buat misalkan tiga aja tiga-tiga kelas hai 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 ke seperti ini kita rubah dulu ini misalkan dua kemudian ini kita ganti menjadi tiga hai 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 oke kita besarkan yang ini data siswa nya kita blog Hai di masjid dulu Hai data siswa nah seperti itu Hai ke yang selanjutnya jadi nanti kalau misalkan tombol ini di klik dia akan menampilkan Hai Hai data siswa kelas tkj1 kemudian untuk yang ini di klik nanti akan tampil itu data siswa tkj2 dan seterusnya ya sampai dengan 10 tkj3 nah seperti itu dimana data-data ini nanti akan saya simpan itu ada di sit2 sit3 dan sit4 jadi nanti ini untuk sit2 kita akan di jadikan sebagai data untuk menyimpan maaf menyimpan data untuk kelas 10 tkj1 nah disini kemudian untuk di sit3 nya akan dipergunakan untuk menyimpan data kelas tkj2 dan yang ini kita digunakan untuk untuk data kelas tkj3 nah seperti itu Hai ya kita coba untuk sit2 kita ganti namanya jadi 10 tkj1 yang ini 10 tkj2 yang ini kita ganti Oh caranya ya untuk mengganti cara ini temen-temen tinggal di klik aja dua kali disini atau bisa klik kanan kemudian rename disini klik dua kali aja supaya cepat 10 tkj3 nah untuk tkj1 kita klik disini misalkan ini nama saya akan singkat aja ya supaya nggak lama nggak terlalu banyak atribut kita singkat aja nama misalkan disini dd dari Dewi misalkan seperti itu kita kasih nomor disini hai 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 ini untuk kelas tkj1 kemudian untuk tkj2 nya kita copy kan aja yang ini supaya cepat Hai ini untuk tkj2 nya hai 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 Deni Ini untuk kelas TKJ2 Kemudian untuk kelas TKJ3 nya Kita copy kan lagi Kita ganti namanya Kiki Kemudian Jenny Kemudian disini Lina Misalkan seperti itu Kita sudah mempunyai data Untuk kelas TKJ1 TKJ2 TKJ3 Kita sudah mempunyai data Kita akan menyambungkan Ini misalkan untuk sheet 1 Kita ganti menjadi home Home Seperti itu Kita linkkan Caranya untuk Memanggil ini TKJ2 Dan sampai TKJ3 Caranya teman-teman klik disini Klik Untuk tombol 10 TKJ1 Kemudian Pilih Insert Yang ini Teman-teman Pilih Insert Nah yang ini Pilih Insert Kemudian Teman-teman disini Arahkan ke Hyperlink Klik Hyperlink nya Nah kemudian nanti Akan tampil Seperti ini Ada Menu Hyperlink nya Seperti ini Nah disini Ada link to Kemudian Di link to ini Ada beberapa menu Ada 1 2 3 Ada 4 Ada exiting file Or web page Kemudian ada Place in disk Dan yang lainnya Ke bawah Kita pilih yang ini Place in disk Dokumen Nah kemudian Klik yang ini Nah nanti akan tampil Disini Sheet-sheet yang sudah Disiap Sediakan tadi Yaitu Sheet TKJ1 TKJ2 Dan TKJ3 Nah untuk Tombol yang pertama Tadi kita akan Arahkan ke TKJ1 Jadi Teman-teman Klik disini Jangan sampai Salah Ya Tadi kita Pilihnya itu Tombolnya disini Itu adalah TKJ1 Nah Jangan sampai Nanti di link Kannya ke TKJ2 Ya Jadi jangan sampai Salah pilih Jadi pilih yang ini TKJ1 Nah Kemudian Kalau misalkan Sudah selesai Disini ada tombol Oke Tinggal di oke Aja Klik Oke Nah seperti itu Nah sekarang Kita Ke Yang ini TKJ2 Ya Nah sebelumnya Kita akan coba Terlebih dahulu Apakah sudah Link Atau belum Kalau misalkan Sudah link Biasanya disini Kalau misalkan Menunjuk tombol Itu Si kursor Akan berbentuk Tangan Nah Seperti itu Kalau misalkan Sudah seperti ini Berarti Tombol itu Sudah Link ke Sheet Yang dituju Seperti itu Kita coba Klik Nah Ini TKJ1 Ya teman-teman Nah TKJ1 Berarti Dia sudah Link ke Sheet TKJ1 Nah ini Untuk datanya Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Kita Untuk Tombol yang Kedua Yaitu TKJ2 Caranya Sama Seperti tadi Teman-teman Klik Untuk Tombolnya Kemudian Pilih Insert Kemudian Teman-teman Disini Pilih Maaf ya Pilih Insert Yang ini Kemudian Teman-teman Pilih Riverlink Yang ini Kemudian Pilih Place in this Document Kemudian Pilih TKJ2 Nah Setelah itu Klik Oke Nah Seperti itu Sehingga Nanti Akan Tampil Ini Menjadi Petunjuk Seperti itu Dan Selanjutnya Juga Untuk Tombol Untuk 10 TKJ3 Juga Sama Filih Insert Kemudian Filih Ini Ya Riverlink Kemudian Pilih Place in this Kemudian TKJ3 Oke Nah Seperti itu Sehingga Nanti Semuanya Bisa Diklik Seperti itu Oke Untuk Mempercantik Tampilannya Saya Akan Hilangkan Untuk Apa Namanya Garisnya Caranya Ke View Kemudian Gradeline Kita Hilangkan Nah Jadi Bentuknya Seperti ini Saya Akan Tambah Dulu Supaya Posisinya Ada Di Tengah Oke Nah Tampilnya Seperti ini Kemudian Nanti Kalau Diklik Tampil Ini Ya Berikutnya Ke Home Nah Kalau Misalkan Sudah Diklik Tombol Kelas 10 TG1 Supaya Nanti Kita Juga Apa Namanya Untuk Kembali Ke Home Nah Disini Kita Buat Hyperlink Lagi Ya Teman Teman Tinggal Buat Tombol Aja Disini Jadi Pilih Insert Lagi Insert Kemudian Save Kemudian Pilih Tombol Untuk Kembali Itu Biasanya Panah Ke Arah Kiri Nah Yang Ini Klik Kemudian Teman Teman Nanti Disini Bebas Nyimpen Mau Dimana Saya Sekedar Contoh Misalkan Disini Aja Nah Disini Kemudian Tombolnya Kita Pilih Seperti Yang Tadi Tombolnya Bentuk Tombol Kemudian Ini Kita Ganti Klik Kanan Kemudian Edit Tag Tulis Disini Misalkan Kembali Atau Pakai Bahasa Inggris Bacak Ya Back Nah Seperti Itu Kemudian Kita Untuk Tulisan Back Disini Di Perbesar Board Warna Hitam Misalkan Nah Kemudian Untuk Ukurannya Bebas Ya Teman Teman Mau Seperti Apa Ukurannya Oke Udah Jadi Untuk Tombol Back Kita Kopikan Ke Sheet TKJ2 Dan TKJ3 Ya Maaf Nah Copy Dulu Kemudian Disini Paste Kemudian Disini Kita Paste Seperti Seperti Itu Kemudian Langkah Selanjutnya Nah Ini Untuk Back Kita Hyperlink Kan Lagi Klik Hyperlink Kemudian Insert Ya Insert Disini Nah Setelah Insert Nah Yang Ini Insert Kita Pilih Hyperlink Lagi Nah Untuk Ini Kita Ini Kan Ada Di Si TKJ1 Ada Disini Nah Kita Pilih Home Nah Teman Teman Disini Pilih Home Supaya Nanti Kalau Misalkan Teman Teman Mengklik Tombol Back Ini Akan Pindah Ke Halaman Utama Ke Home Disini Oke Kita Klik OK Sudah Selesai Kemudian Sekarang Untuk TKJ2 Nya Juga Sama Ya Teman Teman Klik Yang Ini Kemudian Pilih Insert Kemudian Hyperlink Kemudian Filih Tombol Home Klik OK Nah Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Satunya Lagi Insert Kemudian Hyperlink Disini Filih Home Juga Oke Nah Jadi Nanti Contoh Misalkan Ini Kelas 10 TKJ3 Kita Klik Dia Akan Kembali Kesini TKJ2 Akan TKJ2 Back Kembali Lagi Kesitu Oke Nah Ini Untuk Mempercantik Kita Hilangkan Juga Untuk Grade Lainnya Yang Ini Juga Sama Ini Juga Sama Nah Seperti Itu Yang Selanjutnya Kita Ini Hilangkan Maaf Untuk Formula Juga Kita Hilangkan Ini Hilangkan Dan Untuk Seednya Untuk Mempercantik Ini Kita Hilangkan Caranya Ke File Ke File Kemudian Disini Ke Apa Namanya Ke Add Fan Disitu Ada Add Fan Kemudian Disini Di Roll Kebawah Ada Show Sheet Kita Hilangkan Nah Yang 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 Ini Kita Check List Dibuang Kemudian Kita Oke Sehingga Nanti Sheetnya Hilang Seperti Itu Coba Kita Klik TKJ1 Tapi Seperti Ini Data TKJ2 Kemudian Back Kembali Lagi Kemudian TKJ2 Ini TKJ2 Kita Back Lagi TKJ3 Ini Back Lagi Nah Oke Gitu Teman Teman Salah Satu Penggunaan Fitur Hyperlink Untuk Apa Namanya Pembuatan Aplikasi Bisa Teman Teman Membuat Aplikasi Sederhana Pendataan Siswa Atau Misalkan Apa Namanya Aplikasi Rapot Dan Yang Lainnya Ya Dengan Menggunakan Fitur Hyperlink Jadi Nanti Teman Teman Bisa Buat Tombol Kemudian Akan Link Ke Halaman Berikutnya Tanpa Pengetahuan Maaf Tanpa Diketahui Ya Itu Ada Di Sit Mana Tentunya Pasti Yang Lebih Pahamnya Itu Adalah Yang Membuat Aplikasi Itu Sendiri Seperti Itu Oke Gitu Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Untuk Pemanfaatan Fitur Hyperlink Untuk Membuat Satu Buah Aplikasi Untuk Tutorial Berikutnya Nanti Akan Saya Jelaskan Lagi Melanjutkan Tutorial Yang Ini Jadi Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Untuk Mendukung Channel Saya Ini Dan Akan Diberikan Notifikasinya Kalau Misalkan Ada Tutorial Tutorial Yang Baru Dari CC Multimedia Channel Ini Oke Terima Kasih Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima